Halo, selamat pagi anak-anakku yang manis. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa dengan Ibu Tika. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Tema 2, Kegemaranku. Subtema 3, Kemar Menggambar. Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.2 Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi posisi yang benar saat menggambar dan menulis. Kemar Menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Ayo, siapa di sini yang senang menggambar? Pinter. Kamu dapat bercerita, menikmati keindahan, serta menuangkan perasaanmu melalui gambar. Posisi yang benar saat menggambar. Coba perhatikan di sini. Posisinya berdiri atau duduk. Duduk dengan tegap. Agar punggungnya tidak capek. Lalu, posisi tangan. Ini tangannya ya. Cara memegang pensil. Pensil. Ini pensil. Atau cara memegang crayon. Seperti ini. Coba ini perhatikan crayonnya. Ini ya. Ini tangan kanan. Ini. 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 Pegang pensil di antara ibu jari dan telunjuk. Mana jarinya? Ibu jari dan telunjuk. Ini ya. Ini. Tangan kanan. Lalu, duduk dengan tegap. Posisi yang benar saat menulis. Kita ingat lagi yang tadi ya. Duduk dengan tegap. Agar tubuh tetap sehat. Lalu, posisi tangan saat menulis di buku. Posisinya, tangannya. Gini ya. Lalu, pegang pensil di antara ibu jari dan telunjuk. Jarak yang benar saat menulis. Coba perhatikan di sini. Antara wajah dengan meja dan di sini ada kertas, itu ada jarak. Terkadang, anak-anak menulis itu membungkuk. Jadi, itu tidak benar. Karena nanti lama-lama punggungnya bisa membungkuk. Jadi, tidak sehat. Lalu, jarak antara mata dengan buku saat menulis tidak dekat dan tidak terlalu jauh. Tidak dekat seperti ini. Tidak jauh seperti ini. Jika jarak mata dengan buku tulis sesuai, kamu pasti akan merasa nyaman dan tidak mudah lelah. Lalu, letakkan buku di atas meja. Menulis dengan jarak terlalu dekat. Itu dapat merusak mata. Cahaya yang baik saat menulis. Hindari menulis di tempat redup. Redup itu tidak terlalu terang. Karena dapat merusak mata. Dan hasil tulisan pun menjadi kurang baik. Menulislah di tempat yang terang. Gunakan lampu baca jika lampu ruangan kurang terang. Jika cahaya cukup terang, kita dapat membaca dan menulis dengan baik. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk bersyukur kepada Tuhan atas mata yang kita miliki. Nah, ini ya contohnya. Kalau lampunya redup, kurang terang, kita bisa menggunakan lampu baca. Nah, ini ya. Semangat ya. Anak-anak, ini tolong dikerjakan. Ini adalah latihan ditulis di buku nomor 3. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata yang ada di dalam kotak. Mana kotak? Ini ya. Ini yang kotak. Nanti anak-anak bisa memilih. Kan ini ada lima. Satu. Ini ada lima ya. Pertanyaan dan jawaban ditulis ya. Nomor 1. Menulis, menggunakan. Anak-anak bisa milih ini. Di sini ada pensil, ada telunjuk, ada mata, ada terang, ada tegak. Silahkan dipaskan. Jawabannya itu pasnya di kalimat yang mana ya. Anak-anak bisa milih. Ya. Sudah jelas ya. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Tika. Oke, anak-anak. Terima kasih. Sudah belajar hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.